Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada webinar kami Kita semua tahu ya berkaitan dengan situasi pandemi yang masih belum selesai Jadi kami coba memanfaatkan salah satu teknologi untuk bisa webinar untuk bisa menyampaikan solusi dari kami Jadi nextnya kita ingin mengadakan secara offline tentunya ya supaya lebih sampai pesannya Pertama-tama perkenalkan nama saya Visti Anto Helambang Wicarsono Saya dari PT IACD Indonesia Kemudian tema webinar kali ini itu tentang seputaran dunia manufacturing yaitu NX manufacturing Kemudian temanya adalah digital machine shop Kemudian perkenalkan kami dari PT IACD Indonesia di mana ISID itu adalah merger antara Densu Group dengan General Electric Kemudian headquarter ada di Tokyo, Jepang Kemudian cabang sudah ada di Eropa kemudian di China, kemudian di Amerika dan untuk di Asia Tenggara itu ada di Singapore, Bangkok, dan di Jakarta Kemudian untuk ASID Indonesia sendiri Kemudian untuk ASID Indonesia sendiri itu didirikan pada tahun 2013 Nah ini adalah beberapa solusi atau produk dari engineering solution itu salah satu departemen di ASID Indonesia untuk handle NX product Selain NX kami juga ada beberapa solusi diantaranya mold planner di pembuatan mold kemudian iReporter untuk paperless reporting latest untuk viewer kemudian CADDOP dari Elysium untuk transfer data untuk repair transfer data kemudian dari Siemens sendiri ini itu untuk desain kemudian untuk manufacturing kemudian untuk CIE atau simulation dan team center serta teknometic Nah disini karena kita membahas tentang mold shop atau manufacturing di mana manufacturing sendiri bisa terdiri dari atau meliputi dari bermacam-macam industri di situ ada otomotif kemudian ada aerospace kemudian ada shipping misalkan Nah kemudian mold shop sendiri itu bisa mengerjakan part untuk berbagai macam industri seperti satu mold shop mengerjakan untuk otomotif dan mengerjakan part untuk airspace misalkan tetapi semua dari mold shop atau semua dari Indonesia tersebut mempunyai target atau tujuan yang sama diantaranya yang pertama adalah menaikkan throughput hasil ya di mana untuk bisa tetap kompetitif tentu kita harus menaikkan throughput dari mold shop tersebut atau dari workshop tersebut kemudian caranya untuk menaikkan throughput atau hasil yaitu bisa memperpendek atau mengurangi dari machining cycle atau machining time kemudian bisa mempercepat waktu dari setting kemudian bisa juga dengan cara mengurangi dari mesin downtime atau mesin berhenti nah kemudian tentu saja kualitas juga harus terus ditingkatkan dimana untuk bisa menjaga kualitas itu tetap bagus maka diperlukan machining yang pesisi kemudian juga praktek-praktek yang terbaik cara-cara yang terbaik untuk melakukan machining misalkan kemudian untuk menjaga kualitas secara konsisten ya jadi diperlukan mesin-mesin yang sangat presisi kemudian di samping itu juga tidak menutup kemungkinan untuk expand bisnis kita dengan cara menambah teknologi-teknologi yang terbaru yang saat ini sudah digunakan di beberapa industri ya seperti robotik machining kemudian 3D printing nah itu pun kita bisa mengekspansi bisnis-bisnis yang baru untuk membuka peluang atau opportunity dari projek-projek yang baru lagi nah kendalanya saat ini adalah di dunia manufaktur di Indonesia maupun di seluruh dunia bahwa ternyata lebih dari 50% dari pelaku manufaktur itu menggunakan CAT dan CAM yang stand alone stand alone itu maksudnya berdiri sendiri-sendiri gitu ya jadi bukan satu sistem kemudian data manufaktur itu hanya dikontrol kurang dari 30% atau cuman sepertiga dari orang di manufaktur tersebut kemudian ternyata lebih dari 75% itu menggunakan CMM yang tidak terkoneksi gitu ya jadi terpisah terpisah dari CAT ataupun CAM yang ada dan ternyata yang menggunakan adalah 61% itu paper-based jadi transfer data antara bagian itu lewat kertas gimana ya itu untuk bisa lebih kompetitif lagi maka cara-cara yang tidak terkoneksi tadi tidak cukup untuk bisa lebih kompetitif kita bayangkan bahwa dengan digital machine shop ini jadi semua orang kemudian semua peralatan kemudian semua sistem itu saling terkoneksi atau saling terhubung gimana kita bisa melakukan kita bisa membuat satu part data yang semuanya bersumber pada satu data jadi tidak ada duplikasi data misalkan dari mulai persiapan desain kemudian pembuatan fixture kemudian pembuatan pembuatan program untuk CNC kemudian pembuatan program untuk CMM misalkan semuanya menggunakan data yang sama nah maka dari semua ini kalau datanya sama maka mengurangi resiko untuk terjadi miss atau terjadi kesalahan kemudian misalkan ada perubahan data maka semua bisa langsung terupdate nah itu adalah keunggulan atau keuntungan dari digital machine shop nah dengan digital machine shop itu ada istilah namanya digital twin semacam kembaran dari digital jadi kita mempunyai kembarannya dari part yang akan kita kerjakan nah disini kita mempunyai satu buah bentukan dari part model dimana part model ini yang akan mendrive akan menggerakkan keseluruhan dari proses produksi monofaktor kita dimana part ini akan masuk ke modeling kemudian part modeling ini bisa dimodifikasi bisa dibaca oleh beberapa CAD sistem yang ada kemudian dari mulai modeling part ini akan menggerakkan keseluruhan proses monofaktor yang ada yang pertama mungkin pembuatan fixternya kemudian pembuatan proses scan-nya kemudian shop documentation untuk dokumentasi ke shop floor nah ini menggunakan part yang sama sehingga tidak akan ada miss kalau misalkan partnya sama kemudian kalau misalkan ada perubahan dari mulai desain maka fixternya pun bisa langsung menyesuaikan kemudian game-nya bisa langsung terupdate shop documentation-nya bisa langsung terupdate mengikuti fixter yang ada itu langsung mengarah ke shop floor kemudian bisa paralel juga dengan proses pembuatan program untuk CMM atau untuk inspection nah disini ada namanya PMI data PMI itu adalah product manufacturing information dimana di dalam bentuk 3D-nya itu kita bisa tempelkan semacam annotation untuk kita misalkan ada toleransi dimensi misalkan ada jarak toleransi misalkan service quality nah itu kita bisa tempelkan di 3D model yang ada PMI tersebut atau product bisa langsung dibaca oleh sistem CAM berikutnya yaitu misalkan CMM bisa langsung ada toleransi dari PMI tersebut atau sistem CAM bisa langsung membaca toleransi dari PMI tersebut sehingga langsung membuat program sesuai dengan yang diinginkan untuk toleransi maupun kehangsan permukaan nah semua ini hanya menggunakan satu model dan menggunakan satu sistem sehingga informennya sama kemudian modelnya sama sistemnya sama sehingga semua saling asosiatif semua saling berkait jika ada perubahan semua bisa langsung terkait secara otomatis dan itu sangat memudahkan untuk user untuk bisa bekerja dan mengurangi tingkat kesalahan dari perubahan model yang tadi dari preparation programming sampai production itu menggunakan satu model nah disini kita juga melihat ada video singkat jadi menggunakan NX kita buka ada bisa support untuk beberapa macam software atau model kemudian disini kita preparation untuk programming untuk membuat fixture kemudian disini kita gunakan reuse library untuk masukin baut kemudian untuk preparation kita tutup lubang kemudian kita offset phase dengan menggunakan synchronous modeling yang ada di NX ini semua terintegrasi dalam satu sistem kemudian untuk drafting untuk draft juga kita bisa adjust kemudian baru masuk ke CMM dan programming nah disini kita lihat CMM ini bisa langsung ngelink dengan PMI product manufacturing information dimana semuanya sudah bisa langsung dibuat programming CMM nya mengikuti dari PMI yang ada nah disini kita lihat kita bisa adjust dengan mudah untuk nomor dari minyak probing nya di service kemudian dengan CMM programming kita juga langsung bisa membuat game programming di 5 aksi sampai ke 5 aksi seperti ini dan kita bisa langsung simulasikan di NX dengan informasi yang sama dengan software game jadi tidak perlu third party untuk simulation dari si mesin tersebut ini semuanya terintegrasi dalam satu software NX yang kita bisa lihat semuanya mesin fixture maupun tool kemudian post processing juga integrasi juga dalam NX kita tinggal posting kemudian ini adalah NC sheet atau working sheet kita bisa langsung issue dan kita kirimkan ke shop floor nah kemudian kalau misalkan ada perubahan seperti ini disini ada perubahan lokasi dari si perubahan jadi lokasinya ternyata berubah dari design kemudian tebal dari ribnya juga ada perubahan maka kita tidak perlu membuat program yang berulang kita tidak perlu membuat program kembali kita langsung generate saja di NX jadi program bisa langsung update karena menggunakan satu model yang sama disini hanya tinggal kita jenis saja warnanya berubah menjadi merah karena perubahan model kita tidak perlu import kembali yang kita lakukan cuma jenis ulang dan kita sudah mempunyai program yang sudah terupdate untuk lokasi dari si lubang sudah berubah tadi maupun untuk rib yang sudah berubah dimensinya ini keuntungan kalau kita menggunakan satu model kemudian satu software environment dari mulai design kemudian scan kemudian sampai ke simulation post-processor maupun workshop documentation semuanya semuanya jika ada perubahan sangat mudah untuk mengupdate seperti ini dan kita bisa langsung mengupdate juga untuk simulation disini inspeksinya bisa langsung terupdate mengikutin bentuk dari model yang baru ini sangat memudahkan user untuk bekerja dan mengurangi tingkat kesalahan misalkan ada perubahan model yang terjadi kemudian disini ada dibagi dari industri yang tadi kita bagi menjadi tiga kelompok besar yang pertama mold and dye lalu protection machining lalu complex part untuk mold and dye biasanya mengajarkan menteri yang sudah dihargen kemudian butuh proses trafing yang bagus kemudian butuh proses finishing yang bagus supaya menjaga tingkat halusan dari permukaan mold kemudian untuk production machining biasanya mengerjakan part-part yang banyak yang pentingnya kemudian bentuknya biasanya kristmatik bentuknya tidak begitu rumit tetapi membutuhkan settingan atau membutuhkan kundiri yang banyak yang bisa membesarkan untuk membuat programnya kemudian untuk complex parts bentuknya cukup komplek kemudian biasanya untuk industri aerospace dan untuk industri medical kemudian materialnya biasanya material yang ringan seperti aluminium dan mesin-mesin biasanya lima asis dan mesin yang multi tasking yang pertama ini adalah untuk mold and dye sendiri di NX itu menawarkan ada namanya additive sorry namanya adaptive milling adaptive milling jadi adaptive milling itu adalah salah satu fitur atau salah satu operation untuk mengerjakan proses-proses graphing mold untuk pembuatan mold untuk pembuatan dyes dan tidak menutup kemungkinan untuk industri yang lain seperti aerospace maupun untuk medical dengan adaptive milling ini cutter bisa lebih awet kemudian pengerjaan bisa lebih cepat kenapa cutter bisa lebih awet karena itu bisa langsung masuk ke dalam dengan mungkin hampir satu kemudian dia mulai bergeser ke samping jadi makanya ke side cutting sehingga untuk feeding bisa lebih cepat kemudian untuk material bisa lebih bagus tinggi kemudian itu lebih awet karena awetnya sama antara sisi bawah sama sisi samping kemudian juga butuh finishing yang super karena biasanya untuk sukses-sukes ini dibutuhkan surface quality yang bagus untuk meminimisir proses berikutnya seperti placing kemudian kita bisa langsung ke produksi saya akan demokan sedikit untuk seperti apa sih proses adaptif mailing itu di sini di sini kita mempunyai satu buah model 3D model seperti ini kita akan kerjakan yang pertama dengan adaptif mailing kemudian kita akan coba bandingkan dengan metode yang biasa kita gunakan sebelumnya jadi adaptif mailing itu bisa langsung musuh saya bisa langsung makan banyak tetapi untuk medode berikutnya yang sebelumnya kita makan cuma sedikit-sedikit di atapkan mungkin setengah milik kita akan compare dari sisi gimana cara kerjanya kemudian bagaimana waktu jadi machining timenya pertama saya akan demokan untuk adaptif mailing adaptif mailing itu ada di sini sebelah kanan dari dmx ini adalah metode roughing juga tapi yang sebelumnya ini ada yang baru yang ada teknolog tinggal pilih toolnya sama seperti yang sebelumnya kita langsung bisa masuk ke 95% dari panjang tool kemudian pergeserannya dengan 10% dari diameter tool kemudian oh sorry pergeserannya di sini kemudian kita pakai bottom up untuk mengerjakan modeling yang di sini kemudian kalau kita bikin speednya kita set supaya speednya 5500 kita juga jenerit dia akan membuat toolpath seperti ini jadi toolpathnya tidak begitu banyak kelihatannya karena dia langsung turun ke bawah kalau kita verify atau kita simulasikan dia akan bergerak seperti ini jadi dia langsung turun ke bawah sampai bottom kemudian dia bergeser ke samping ini masih tetap aman karena pemakaian ke sampingnya tidak banyak kemudian pada saat masuk ke slot seperti ini masih tetap aman karena dia bukan langsung maju ke depan tetapi dia berputar sehingga bantul masih tetap untuk orang-orang pemodir bentuk contour tadi ini ada namanya bottom up sehingga bentuk contour masih tetap bisa dikerjakan walaupun dia mengerjarkannya dari bawah jadi kalau yang metode lama itu mengerjakan dari atas kebetulannya kalau ini dari bawah ke atas kebalikannya saya mengusahkan proses untuk ruffing dan kita bisa cek waktunya itu sekitar 16 menit dengan feeding maupun FM yang kita cek tadi saya akan coba compare dengan proses ruffing yang sama tetapi menggunakan metode yang lama yaitu kapitik mil sini kemudian fit and speed kita samakan kita coba generate nah ini kelihatan tulpatnya cukup kapet cukup banyak kemudian kalau kita simulasikan dia akan makan dari atas seperti ini ke bawah jadi pembentukan materialnya dimulai dari atas ke bawah kemudian dari sisi waktu itu sudah cukup signifikan untuk reduce timenya dari 55 menit menjadi 16 menit cukup cutting time cycle time cukup lumayan nah ini adalah adaptive milling untuk pengerjaan 3 aksis bagaimana untuk pengerjaan 5 aksis apakah adaptive milling ini juga bisa diaplikasikan di NX sudah bisa mengaplikasikan proses ruffing tadi untuk benda-benda 5 aksis baik itu adaptive milling maupun semacam bentuk cavity mill tadi kita lihat disini ada bentuk seperti ini 5 aksis dan prosesnya menggunakan adaptive milling seperti ini jadi kalau kita verify dia akan bergerak seperti ini jadi ini pergerakan tolannya sudah menggunakan 5 aksis kemudian strateginya adalah strategi adaptive milling disamping proses adaptive milling strateginya juga bisa menggunakan ya strategi follow part untuk seperti cavity milling itu itu untuk adaptive milling kemudian berikutnya ini adalah production machining dimana karakteristik untuk production machining itu biasanya benda-bendanya part-partnya bentuknya prismatik bentuk-bentuk prismatik seperti ini seperti ini kemudian part-nya jumlahnya ada banyak sehingga dibutuhkan fixture yang banyak kemudian disusun di banyak tempat dengan banyak setting sehingga untuk membuat programnya ini bisa bisa melamai untuk waktu pembuatan programnya maupun melahkan dan memusankan bentuk-bentuknya menonton kemudian kita harus bikin banyak boundary biasanya karena DNA kita tidak perlu untuk membuat macam boundary kita tidak perlu bikin banyak program semuanya kita cukup menggunakan namanya volume-based milling ada istilah namanya volume-based milling dimana dengan volume-based milling ini kita tidak perlu membuat program dengan boundary dan segala macam sehingga DNA ini akan langsung mengkalkulasi volume atau material yang akan kita remove dan dia akan mendeteksi material dari program sebelumnya dengan sangat mudah saya akan demo-kan sedikit untuk seperti apa volume-based milling dan bagaimana cara untuk mengerjakan part yang sangat banyak ini ini adalah benda sematik ini seperti ini saya akan demo-kan bagaimana untuk membuat program dengan volume-based milling kita pilih operasi untuk planar kemudian disini ada floor and wall kemudian kita tinggal specify area floor-nya saya klik ok kemudian wall-nya kita bikin automatic kalian bisa dia langsung mendeteksi di mana wall-nya kemudian kemudian kita tinggal generic secara otomatis dia akan menghitung material awal yang akan dikerjakan kita tidak perlu membuat bonderi kita tidak perlu mendefinisikan lagi material blank-nya atau material awal yang dikating dia akan langsung mendeteksi material yang akan dikerjakan nah kemudian untuk proses yang berikutnya kita juga bisa kerjakan dengan sangat mudah dengan metode yang sama yaitu dengan floor and wall kita pakai cutter yang sama yang saya lakukan saya hanya specify cut area floor-nya disini kemudian oke saya coba kurangi depth cut untuk 2 mili misal nah kalau 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 dia tidak mendeteksi material sebelumnya maka dia akan cutting mulai dari atas lagi mulai dari Z0 lagi nah tetapi karena dia sudah mendeteksi secara otomatis material yang sudah di cutting oleh proses sebelumnya maka dia hanya mulai dari sisi sini saja dari Z ini saja jadi tidak mulai lagi dari atas sehingga dengan dengan menggunakan volume case mili seperti ini akan sangat memudahkan bagi program untuk membuat programnya nah kemudian berikutnya kalau misalkan bendanya ada banyak seperti ini ada lebih dari satu benda misalkan ada 10 20 benda di setting di mesin yang sama dengan apa namanya MCS atau dengan datum yang berbeda-beda itu juga bisa sangat mudah dilakukan di NA jadi misalkan kita sudah punya banyak part dipasang di satu mesin yang kita lakukan kita hanya tinggal copy paste saja ini kita copy copy ini nya copy operation nya disini ada beberapa operation yang kita lakukan tinggal copy saja kita copy lalu kita paste ke apa namanya workpiece yang lain kita paste inside userframe nah dia akan langsung ter paste ke benda yang lain seperti ini kemudian misalkan kita mau bikin benda yang ketiga pun juga sama prosesnya jadi kita misalkan kita tambahin MCS lagi satu di situ gemetri MCS2 oke disini misalkan dengan set ke sana saya kasih dia MCS2 seperti ini kemudian saya buka cara yang sama kita sudah punya program yang ke tiga untuk benda yang ke tiga tanpa kita membuat lagi dari awal kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata ada perubahan parameter misalkan saya gak mau depth of card nya terlalu sedikit misalkan jadi makanya terlalu berat dan saya harus adjust supaya makanya gak terlalu berat ya tinggal ubah satu saja misalkan yang disini saya ubah menjadi satu mili misalkan dikatinya ini satu mili saya generate saya akan menjadi lebih banyak tulpat nya kemudian tulpat yang lain pun akan langsung mengikuti dari tempat yang tadi saya ubah disini begitu sebaliknya kalau misalkan ternyata saya mau ini berubah yang lain gak berubah juga bisa jadi saya tinggal ubah salah satu disini misalkan saya jadikan depth saya tiga misalkan oke generate kita akan ada verifikasi nah disini sudah berubah lebih rapat sementara yang lain masih tetap seperti ini kita bisa lakukan masih flexible untuk kita perubahan parameter dari program tersebut oke nah kemudian kita hanya masining untuk tiga aksis saja ternyata NX bisa lebih luas lagi misalkan lima aksis milik kemudian kekerjaan untuk impeller kemudian untuk mesin-mesin multitasking seperti milton tonmeal kemudian bisa juga untuk WDDM feature-based masining nanti kita akan berhasil ini lebih lanjut kemudian sampai ke routing atau OMC atau on-machine verification kemudian untuk bisa lebih kompetitif lagi kita bisa mengotomasi prosesnya dengan melakukan promograman secara otomatis nah gimana caranya promograman secara otomatis bisa jadi DNX itu untuk benda-benda prismatik seperti ini untuk banyak hole misalkan banyak pocket kemudian ada service quality yang harus diperhatikan misalkan seperti ini DNX bisa dengan otomatis membuat programnya jadi fitur di DNX untuk pembuatan program secara otomatis itu namanya feature-based machining dimana dengan feature-based machining ini kita bisa membuat program secara otomatis si FBM atau feature-based machining ini bisa langsung mengenali feature-feature yang ada kemudian membuat operasinya kemudian membuat toolnya dan segala macam kemudian dengan feature-based machining ini keuntungannya adalah kita bisa mengajarkan knowledge kita atau kita bisa mengambil knowledge dari expertise-expertise yang sudah ada untuk kita teach ke FBM keuntungannya adalah jika ada programmer yang baru masuk kemudian ingin lakukan programming maka dia bisa menggunakan expert apa namanya knowledge dari expert yang sudah di save ke dalam FBM kemudian karena semuanya dibikin secara otomatis maka sangat efisien bisa save sekitar 90% dari waktu programming saya akan demokan juga untuk seperti apa disini nah disini kita lihat ada banyak lubang kemudian di beberapa lubang ini ada tapping ada tapping hole kemudian ada juga lubang dengan dimensi yang sama tetapi menggunakan toleransi khusus disini nah kita tahu bahwa untuk menggunakan lubang dengan toleransi khusus pasti metode ini juga tidak boleh sama dengan lubang yang menggunakan toleransi umum nah ini kita bisa lakukan programming secara otomatis dengan menggunakan FB atau masini kita akan mulai saya pilih disini belum ada program belum ada operation tool juga belum ada masih kosong jadi masih benar-benar kosong belum ada apa-apanya langkah pertama mirip seperti programming di NX kita tentukan dimana CS nya kemudian kita tentukan workpiece nya kemudian kita tentukan blank materialnya atau material yang akan kita cutting kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan kita jalankan FBM nya supaya dia mengenali fitur-fitur yang ada jadi kita selesai FBM define feature yang kemudian di feature artline yang cari feature workpiece kemudian arah pemakanannya dari mana kita tinggal line feature dan dia langsung mencari langsung ketemu beberapa feature yang ada termasuk feature yang sudah ada terlancis khususnya tadi dengan menggunakan PMI tinggal ok kita bisa lihat disini ada banyak material feature yang sudah terdeteksi oleh FBM kemudian berikutnya adalah kita tinggal buat prosesnya feature 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 process kemudian lalu kita bisa definisi proses yang akan kita buat misalkan mail entry misalkan kita gak mau proses yang ini kita bisa uncheck seperti ini ini kita tinggal click saja dan secara otomatis ini akan membuat perlukan prosesnya misalkan drilling itu dimulai dari support drill kemudian drilling pre-drill kemudian drill dengan diameter yang diinginkan secara otomatis tadi kita gak punya program sekarang kita tidak punya semua operasi yang diinginkan untuk hole-hole yang tadi bermaksud spread hole juga kita sudah punya programnya kita bisa lihat disini disini ada tiga buah lubang yang dikerjakan dengan metode yang sama dan satu buah lubang yang dikerjakan dengan metode yang berbeda nah ini sudah bisa kita lihat bahwa FBM mendeteksi adanya toleransi disini dengan menggunakan PMA untuk membedakan proses penerjaannya dengan menggunakan penerjaan kalau tinggal jeneri dan kita sudah mempunyai semua dari operasinya dengan sangat tepat dan sangat mudah tidak salah kalau NX bisa klaim bahwa pembuatan program dengan HBN bisa set sekitar 90% dari waktu programming kemudian disamping otomasi secara program secara dengan FBM juga bisa otomasi dengan menggunakan template di slide ini di NX juga bisa otomasi dengan menggunakan template bisa menggunakan template untuk benda-benda yang berkontur kita gunakan template dimana untuk menggunakan template ini pun juga bisa save time untuk programming dan bisa konsisten untuk pembuatan hasil dari programming karena kita simpan praktis atau cara-cara yang terbaik untuk kita jadikan sebagai library atau template untuk kita gunakan di proses yang lain untuk proses template kita punya seperti ini misalkan yang kita lakukan adalah kita masuk ke betode aplikasi monofaktur kemudian kita tinggal ambil saja template-nya dari sini ini akan langsung masuk semua template yang ada karena ini tidak ada drill-nya tinggal drill-nya di sini kita tinggal set mcs-nya kemudian kemudian pengetah kerjanya kemudian set materialnya dan tinggal penerit itu adalah template jadi kita bisa sangat mudah untuk mengaplikasikan atau menyimpan dari operasi-operasi yang sebelumnya untuk kita aplikasikan di operasi-operasi yang lain disini sudah langsung masuk tool-nya sehingga mempercepat waktu untuk pembuatan program di NIN kemudian di samping template yang sederhana ada juga template yang lebih komplek misalkan kita punya benda termet pengecekan termet seperti ini pun juga kita bisa bikin template-nya dengan yang lebih komplek dimana untuk pengecekan Nilton seperti ini kita membutuhkan beberapa setting-nya yang cukup banyak dan misalkan kita harus bikin semuanya dari awal itu akan membuang waktu yang cukup banyak tapi kalau kita bikin template kita bisa reduce kita bisa reduce programming time-nya cukup signifikan caranya adalah kita tinggal ambil template-nya kita bisa set template-nya di sini kita bisa set template kita kita bisa masukkan foto scene kita ini tinggal ok nah mereka template kita sudah di aplikasikan di benda yang tadi kita akan kerjakan kita tinggal program-nya di sini kemudian semua setting-nya sudah masuk di sini misalkan kita butuh messaging method untuk kita define yang kita gunakan nah ini semuanya masuk di sini kita tinggal buat program-nya di dalam web yang sudah kita siapkan kita tinggal konsentrasi untuk bikin program-nya itu kira-kira untuk contoh dari template kemudian di samping misalkan kita sudah selesai mengejarkan program kita juga perlu memvalidasi dari proses tadi yang kita buat sebelum kita jalankan di masjining yang sesungguhnya karena kita perlu untuk mengulakan validasi itu supaya tidak terjadi collision di masjining berikutnya di masjining yang sesungguhnya itu ya penting collision-nya terjadi di digital daripada terjadi di aqua karena kalau terjadi di aqua akan sangat tinggi nah NA itu mempunyai fitur untuk memvalidasi tersebut yang sudah terintegrasi dalam software-nya dimana kita bisa melakukan simulasi mesin dengan gcode drive simulation jadi dari n-sip programming ke processing kemudian kita lakukan simulasi di masjining sehingga kalau ada migration atau ada nabrak atau ada pemakanan yang kurang bagus kita bisa lihat dulu di simulasinya di NX sudah semuanya sudah integrated integrated dalam satu environment yang sama dengan camp-nya sehingga kita tidak perlu membeli software ke party atau kita tidak perlu belajar lagi untuk software yang lain untuk memulakan hanya simulasi semua sudah tersedia di dalam NX seperti ini kita punya kita bisa lihat disini ada mesin lima aksis kemudian ini ada benda kerjanya dengan NX kita bisa langsung simulasikan itu semua dengan interface interface yang sama dengan environment yang sama dengan camp programnya kita tinggal klik saja simulate mesin kemudian di dalam mesin simulation disini kita bisa langsung preview juga material removanya seperti apa kemudian kita juga bisa pilih untuk simulation base-nya mau berdasarkan tool part atau berdasarkan dari jiko kita bisa pilih kalau berdasarkan tool part dia akan mensimulasikan dari tool part yang ada seperti verify ini akan berjalan sesuai dari tool part disini kita bisa lihat bahwa disini linear rapid linear rapid xy dan lain sebagainya maka si mesin ini akan mensimulasikan gerakan berdasarkan dari tool part yang ada sementara hasil simulasi ini bisa jadi tidak sama kalau kita berdasarkan dari jiko atau berdasarkan dari outputnya dari nc-code karena yang dibaca di mesin itu adalah nc-code bukan tulpatnya nah nx itu juga bisa melakukan simulasi berdasarkan jiko seperti ini jadi dia akan meng-convert ke jiko dulu baru kemudian hasil jiko akan dibaca oleh si engine nx untuk menggerakkan si mesin sehingga keuntungannya kelebihannya adalah simulasi yang terjadi akan jauh lebih akurat karena yang dibaca adalah jiko bukan dari tulpat ini kita bisa langsung lihat simulasinya dan disini sudah berupa jiko nah untuk jiko ini kebetulan yang disimulasikan adalah hidden tapi kita bisa simulasikan untuk kontrol yang lain seperti siman semudian panak rumah dan lain sebagainya dan ini akan jauh lebih akurat daripada tulpat based simulation karena yang dibaca adalah jiko ini semua sudah terintegrasi dalam nx dan kita tidak perlu membeli atau menambahkan software software untuk melakukan simulasi disini seperti ini oke kita sudah banyak melihat untuk apa saja yang bisa dilakukan untuk mendigitalkan menu proses manufaktur kita disini kita mempunyai banyak nifat kalau kita bisa mendigitalkan semuanya kita bisa menambahkan throughput berhasil kita bisa improve quality kita bisa expand lebih kita ke ini yang lain oke mungkin itu dari saya